Bang Kalsel menggelar turnamen tenis meja pada tanggal 18-19 Maret 2022 di Gedung Kompeten Banjarmasin. Kegiatan yang merupakan bagian dari hut Bang Kalsel ke-58 ini digagas untuk memperarat tali persaudaraan Wan Silaturahmi serta menumbuhkan rasa sportifitas antara sesama peserta yang merupakan stakeholder maupun relasi bisnis Wan Mitra Kerja Bang Kalsel. Bang Kalsel menggelar turnamen tenis meja pada tanggal 18-19 Maret 2022 di Gedung Kompeten Banjarmasin. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian hut Bang Kalsel ke-58 ini digagas untuk memperarat tali persaudaraan Wan Silaturahmi serta menumbuhkan rasa sportifitas antara sesama peserta yang merupakan stakeholder maupun relasi bisnis Mitra Kerja Bang Kalsel. Turnamen ini digelar dua kategori yaitu kategori eksekutif wan kategori ganda petran umur 55 tahun. Untuk kategori eksekutif terdiri atas peserta dari stakeholder maupun relasi bisnis Mitra Kerja sedangkan ganda petran untuk usia 55 tahun merupakan peserta dari kalangan umum yang berusia di atas 55 tahun. Direktur Operasional Bang Kalsel Ahmad Patriad Putra dalam sambutannya WM membuka pertandingan meminta buban peserta untuk mencuncung tinggi sportifitas wan kebersamaan sehingga lebih menjaga kekompakan wan persatuan demi menggairahkan olahraga tenis meja di Kalimantan Selatan. Ada pun daftar juara turnamen tenis meja Bang Kalsel dari masing-masing kategori. Untuk kategori ganda petran, juara satu adalah Selamet Wan Adi Parma dengan hadiah 4 juta rupiah. Juara kedua Andi Wan Aman Spin dengan hadiah 3 juta rupiah. Juara ketiga adalah Torik Wan Hakim serta Aro Wan Ihsan dengan masing-masing 1,5 juta rupiah. Hadiah pemenang kategori ganda petran diserahkan langsung oleh Komisaris Utama Bang Kalsel Hat Mansah. Kategori eksekutif juara satu Hat Mansah Wan Rian dari perwakilan Bang Kalsel mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Juara dua Arief Budi Wan Haris perwakilan Bang Mandiri dengan hadiah 2,5 juta rupiah. Sedangkan juara tiga, Jainal Abidin Wan Rifqi, perwakilan DRJ Pajak Wan Gusti Yudi, Wan Ama, perwakilan Rumah Sakit Ratu Jelah Matapura mendapatkan masing-masing 1,5 juta rupiah. Untuk hadiah pemenang kategori ganda petran diserahkan Ketua Kutbang Kalsel ke-58 Ijahara.